Video seorang kakek pengamen di Propolinggo, Jawa Timur menyawer dan menabur uang saat berjoget dengan biduan viral. Video itu menjadi perbincangan netizen karena uang hasil memintai jalanan justru dibuat untuk foya-foya. Seorang kakek, Mulyono, warga Esa Alastengah, Propolinggo kini jadi viral. Setelah videonya menyawer dan menabur uang sambil berjoget bersama biduan dangdut di panggung jadi viral. Warga net menyayangkan aksi kakek tersebut karena uang saweran yang dipakai berasal dari hasil meminta di jalanan. Bukannya digunakan untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari, namun malah digunakan untuk berfoya-foya menyawer para biduan. Satwa PP pun bergerak cepat dengan menggelar razia dan mengamankan kakek tersebut saat mengamen di Lampu Merah. Mengamankan satu orang pengamen yang saat ini di Kabupaten Propolinggo lagi viral karena sawerannya. Artinya hasil dari ngamen, hasil dari minta-minta itu dibuat nyawer. Selanjutnya, Satwa PP akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk memfasilitasi rumah singgah agar Mulyono tidak lagi bekerja mengamen. Dari Propolinggo, Hana Puradi, iNews melaporkan.